Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi BOP3 di halaman 117 di buku paket PKN kelas 11 semester 1 kurkulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. 1. Kemukakan 3 pengertian hukum dari para ahli hukum yang kalian ketahui, kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaannya. Oke, jawaban nomor 1 sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Fankan, hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Yang kedua, menurut SM Amin, hukum adalah sekumpulan peraturan yang tertiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia dalam suatu masyarakat sehingga ketertiban dan keamanan terjaga dan terpelihara. Yang ketiga, menurut JCT Simurangkir, hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Bersamaannya, bahwa pendapat tersebut membuat unsur hukum yaitu berisi peraturan disertai sanksi untuk melindungi kepentingan dan kesesitaran bersama. Perbedaannya, perbedaan terletak pada perumusan dan sudut pandang yang berbeda tetapi masih tetap mempunyai satu makna yang sama. Lanjut ke nomor dua, jelaskan pengertian tata hukum Indonesia. Jawabannya, tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD negara dari Indonesia tahun 1945 yang pelaksanannya dapat dipaksakan oleh alat atau lembaga negara yang diberi kekuasaan. Nomor tiga, jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Jawabannya, A. Berdasarkan sumber yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlaku yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian, berdasarkan bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlaku, ius constitum dan ius constituendum. Berdasarkan cara mempertahankan hukum material, hukum formal. Berdasarkan sifat, hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Berdasarkan wujud, objektif, dan subjektif. Berdasarkan isi, yaitu publik dan privat. Itu jawabannya. Lanjut nomor 4. Jelaskan perbedaan antara kompensasi absolut dan kompetensi relatif dari suatu lembaga peradilan. Jawabannya, kompetensi absolut adalah kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Sebagai contoh, pengadilan negeri yang wilayah hukumnya hanya teka bupaten atau kota. Sedangkan kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan memenang untuk mengadali suatu perkara. Sebagai contoh, tindak pidana oleh anggota TNI di sidang pengadilan militer. Nomor 5. Jelaskan perangkat lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum, agama, militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Jawabannya sebagai berikut. A. Peradilan umum memiliki perangkat lembaga yaitu pengadilan tinggi, pengadilan negeri, mahkamah agung. B. Peradilan agama, terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. C. Peradilan militer, terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat militer jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara, terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. E. Mahkamah konstitusi, terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diajukan masing-masing, tiga orang oleh DPR, presiden, dan mahkamah agung dengan keputusan presiden. Lanjut nomor 6. Mengapa kita mesti mematuhi hukum? Jelaskan. Jawabannya, karena setiap warga mempunyai kepentingan masing-masing dan tidak jarang dari beberapa kepentingan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat hingga pertentangan yang berujung konflik. Untuk mencegah hal tersebut, maka kita hajib, wajib mematuhi hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama. 7. Deskripsikan contoh perilaku yang mewujudkan kepatuan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Jawabannya, di lingkungan keluarga, menghormati kedua orang tua, menjaga nama baik keluarga, mematuhi perintah orang tua. Di lingkungan sekolah, mematuhi peraturan sekolah, tidak mencontek, menghormati guru dan setap karyawan. Di lingkungan masyarakat, mengikuti kerja bakti, menghormati adat-istihadat yang berlaku, menjaga keamanan lingkungan. Di lingkungan negara, takat membayar pajak, tidak melakukan kegiatan kriminal, dan menaati hukum. Nah, itulah jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.